Bismillahirrahmanirrahim Allah yang Nazzala al-Furqona Nazzala telah menurunkan Al-Furqona Furqon atau Al-Quran Ala abdihi Kepada hambanya Muhammad Liakuna agar dia menjadi Lil'alamina Kepada seluruh alam Jin dan manusia Naziro Pemberi peringatan Alladhi yang Lahu padanya Mulkus samawati Kerajaan langit Wal arudi dan bumi Walam yatakhid Dan tidak mempunyai Waladan Walam yakun Lahu Waladan anak Walam yakun Dan tidak ada Lahu baginya Syarikum Fil mulki Syarikum sekutu Fil mulki Dalam kekuasaannya Dan dia menciptakan Kula syai'in Fakuddaruhu Kula syai'in Segala sesuatu Fakuddaruhu Lalu menetapkan Ukuran-ukurannya Takdiro Dengan tepat Wat takhudu Namun mereka Mengambil Min dunihi Alihatan La Yakhluquna Min dunihi Selain dia Alihatan Utusan Alihatan Tuhan Tuhan Untuk disembah Alihatan Tuhan Tuhan Untuk disembah La Yakhluquna Padahal Mereka Tuhan Tuhan Itu Tidak Menciptakan Syai'aw Wahum Syai'an Apapun Wahum Bahkan Mereka Sendiri Yakhlaquna Diciptakan Walayamlikuna Dan Tidak Kuasa Li Anfusihim Terhadap Dirinya Daron Walayamlikuna Daron Menolak Bahaya Wala Wala Naf'an Dan Tidak Dapat Mendatangkan Manfaat Wala Yamlikuna Serta Tidak Kuasa Mautan Wala Hayat Wala Nusyuro Mautan Mematikan Wala Hayatan Dan Tidak Pula Menghidupkan Wala Nusyuro Dan Tidak Pula Membangkitkan Wa Qala Allazina Wa Qala Dan Berkatalah Allazina Orang-orang Kafaru In Haza Illa Ifkun Iftarahu Kafaru Kafir In Haza Tidaklah Al-Quran Ini Illa Ifku Kecuali Kebohongan Iftarahu Yang Diada Adakan Oleh Dia Muhammad Wa A'anahu Alayhi Dan Dia Dibantu Qaumun Oleh Orang-orang Akharuna Lain Faqadu Jau Sungguh Mereka Telah Datang Zulman Wazuro Zulman Berbuat Zalim Wazuro Dan Pusta Yang Besar Wa Qalu Asatirul Awali Nak Tatabaha Wa Qalu Dan Mereka Berkata Asatiru Itu Hanya Dongeng Dongeng Al-Awwalinak Tatabaha Orang-orang Terdahulu Yang Diminta Agar Dituliskan Fahiyah Lalu Dongeng Itu Tumla Dibacakan Alayhi Kepadanya Bukratan Wa Asila Bukratan Pada Setiap Pagi Wa Asila Dan Petang Katakanlah Muhammad Angzalah Alladhi Angzalah Al-Quran Itu Diturunkan Alladhi Oleh Allah Yang Ya'lamus Sirra Ya'lamu Mengetahui Asirra Rahasia Fis Samawati Dilangit Wal Ardi Dan Dibumi Innahu Kana Sungguh Dia Ghafuran Rahima Ghafuran Maha Pengampun Rahima Maha Penyayang Wa Kalu Dan Mereka Berkata Maliha Dharrasuli Mengapa Rasul Muhammad Ini Ya'kulu To'ama Ya'kulu Memakan Atto'ama Makanan Wa Yamsi Dan Berjalan Fil Aswak Di Pasar Pasar Lawla Um Zila Mengapa Tidak Diturunkan Ilahi Kepadanya Malakun Fayakuna Malakun Malaikat Fayakuna Agar Malaikat Itu Ma'ahu Bersama Dia Nathira Memberikan Peringatan Aw Yul Qo Ilayhi Aw Yul Qo Atau Mengapa Tidak Diturunkan Ilayhi Kepadanya Kang Zun Harta Kekayaan Aw Takunu Atau Mengapa Tidak Ada Lahu Baginya Jannatun Ya'kulu Jannatun Kebun Ya'kulu Sehingga Dia dapat Makan Minha Dari Hasilnya Waqala Zalimuna Waqala Dan Berkatalah Az-Zalimuna Orang-orang Zalim Itu Tidak Tidaklah Kamu Mengikuti Illa Rojulan Mas Hura Illa Rojulan Kecuali Seorang Laki-laki Mas Hura Yang Kena Sihir Perhatikan Perhatikanlah Tidak 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 Sanggup Mendapatkan Sabila Jalan Untuk Menentang Kerasul Kerasul Tidak Tidak Yang Minta Minta Di bawahnya Di bawah Di bawahnya Dan Dan Kami Menyediakan Liman Kedzaba Liman Bagi siapa yang Kedzaba Mendustakan Bisa Hari Kiamat Sa'iro Neraka Yang Menyala Nyala